Oke sedulur, sekarang saya berada di Museum Bandar Cimanuk dan ini pedati alat angkut tradisional Indramayu yang dibuat tahun 1935 koleksi pemerintah Kabupaten Indramayu tempatnya di sini ada kerbaunya sih sebenarnya Oke ini pedati sana ada kayak Delman, ini juga beca, ini sepeda ontel sama gerobatnya ini kayak semacam kendali perahu Oke kita masuk, ini juga kayak semacam layar bebas-bebas ada piano B2R piano organ elektrik merk Yamaha elektron B2R milik keluarga Babah Tio Juteng, seorang keluarga Tio Hoa Tio Hoa Holland Blender ini pecinan di sini juga ada anak televisi Tio Jaman Pengen televisi Itam Putih merk Sublin Linditron Produksi tahun 1970-an Milik salah satu pengusahaan di agama masyarakat Ini telepon gaman dulu juga Ini uang gaman dulu Ini juga uang gaman dulu juga Nominal 25 10 Sama 1 Rupiah 1 sen Ini emak lagi bikin batik Ini damar cempor Ini kastok zaman dulu Ini Ada piring-piring peninggalan Ini lumpang kecil Dan ini tipisap Lintiolnya Itu zaman dulu Sepeda ontel Sama perangkuk Kumpulan perangkuk-perangkuk Maaf ya kalau tidak jelas ya Ini kumpulan perangkuk-perangkuk jaman dulu Ini juga telpon Eriksen L.W. Sweden Telepon yang diproduksi tahun 1960-an Pesawat telepon yang dioperasikan dengan cara diputar atau enkol Digunakan untuk menyambung antar Menyambungkan antar ruangan Ini radio Sanyo Dan ini jam dinding jaman dulu juga Ini Lebih ke tahun 1963 1963 Tai 43 Telepon Digunakan oleh pekerja lapangan pada tahun 1963 Jam kantor merek Marujen Gedung asisten Residen Ada lagi Wajah kota Indramayu Pulau Biawak Lenteng Vihara Tahun 1911 Ini Ada Gelas kristal Di dalamnya Gelas-gelas peninggalan jaman dulu Guci-guci Potol Antik kristal Potol keramik Kuno Eropa Pistol Terakol Atau Tarkol Pistol Tarkol Yang populer Penggunanya Di kalangan Parasodagar Pada 1530 Terakol Telah Menggunakan Teknologi Finlock Dan dikenal Sebagai pistol Di Eropa Ada Ada juga Koin-koin Resen Rupiah Ini yang saya kenal Yang gambar Gunung-gunungan Wayang Saya kenal Pengertua Ini Pistolnya Oke Ini mesin jahit Ini juga ada Perhitung kalkulator Berangkas kayu Ini uang 10 rupiah Ini juga ada Bank NHB Nederland Universitas Headless Bank Selain Keteran Tahun 1912 Saat ini Adalah Bank Dari Sabang Ngram Ini Nederland Lisset Ini 2,5 Sen Atau 2,5 Rupiah Ini juga Udah pada Kena air Apa-apa Ya Nih 500 Tapi Gak tau Ini Pahlawan Siapa Oh Pahlawan Kumpulan Uang-uang Zaman Dulu 100 Rupiah 20 Rupiah Oke Jadi Meja Makan Kuno Yang digunakan oleh Masyarakat kelas menengah Ke atas Pada tahun 1950-an Milik keluarga Tio Cue Teng Hai guys Kita berada di museum Lagi nge-vlog Awan Museum Museum Bandar Cimanuk Meja Rias Meja Rias Kuno Yang digunakan oleh Masyarakat kelas menengah Ke atas Pada tahun 1950-an Milik keluarga Tio Coet Teng Ini Setrikaan Dan Bokor Oh Ini Namanya Bokor Seger Ini Bokor Kayaknya Terbuat Batari tembaga Tembaga Atau kuning Ini Terikaan Jam-jaman dulu juga Wajah-wajah Potok-potok Mengeram bayi tempoh dulu Ini Ini juga Ada peralatan makan Tengah peralatan makan Jaman dulu Tengah peralatan makan Jaman dulu Ini Tengah tahu Bokornya Ada isinya Kayak Ayu Ayu Turunan Ini juga Ada lemari Hias Ini Gong-gong Agak Tahun 1900 1900 Ini Kumpulan Kamera-kamera Zaman dulu Dari Tahun 19 19 00 Bagi Pecinta Kamera Mungkin Tahu Bagi Pecinta Kamera Pasti Tahu Di Kamera Oke Terlanjut Ketempat Selanjutnya Timbangan Dacing Atau Dacing Ini Timbangan Ada Kunci-kunci Permanent Oh Permentasi Kedula Ada Kayu Pertahun Pertahun Ketempat Lepas 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 Ada listrik Ini juga Mesin Tek Caman Dulu Bahkan Dari 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 Dan Ini Segelur Foto Foto Bumpati Indramayu Kanjeng Jalari Terus Ketir Polat Terus Bagi Negara Dua Ini Sosrowan Dari 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 dan ini elektrika babak binasi ini juga cakra utaksana dan disini ada koleksi-koleksi pusaka keris-keris pusaka kalau namanya satu-satu bisa disemukin terima kasih nggak ada keterangannya satu-satu ya ini juga bambu-bambu yang dipakai untuk ikut berjuang semacam tongkat koleksi benda pusaka indera malu keris tombak tongkat dan beberapa tepuk dan sesepuh di indera malu tahun 1900 sampai tahun 1900 ini gelok masih bersih ada waktu-waktu tepung itu dicuci ini juga dibersihkin ini juga ada krisis itu juga tongkat ini juga tongkat ini juga tongkat ada cincang tali bawa juga ada kris sama orang-orangnya di sini di sini golok kayak semacam parang di bawah batu-batu sama kain-kain dan juga ada krisis masih membalik kalau kecil sebelahnya ini mata tombak ya segera ini mata tombak ini ada kaya semacam Al-Qur'an suhuf-suhuf lembaran-lembaran Al-Qur'an ini memang dulu banget ini kayak tongkat kalau orang yang sama itu namanya tetepkan di bawah juga ada kaya kitab sati Al-Qur'an kalau Al-Qur'an gitu gambaran-gambaran Al-Qur'an kitab sati ini juga kayak berkas-berkas 1 ton 1 ton ini tulisan jawab ini kayak ada bambu dan ada pembunusnya kain kafan dan ada tulisan jawab kuno sama ada pendir ada juga dupar di sini kayaknya tiap malam dibakar lupa kayaknya kalau eksplor malam video malam ini tombak-tombak kalau eksplor malam lebih hebat lebih serem ini mata-mata tombak oke tadi kita udah usaha apa kumpulan usaha kita udah sebelum gambarnya ini kayaknya ada batu nilisan ini situs makam Raden Arya Raden Arya ini juga ada kayak bekas makam mungkin dari para pejuang oke kita pindah lagi sini kayak ada lontar-lontar ya kayak semacam apa buku sejarah gitu ini juga ada kitab atau buku seh abdul manal ini ada keterangannya di sini dari kitabnya seh abdul manal ini semuanya peninggalan dari kitabnya seh abdul manal oke kita pindah lagi ini peninggalan bisa lontar masih udah dari sehat kemanan semacam lontar lontar disini juga ada kayak kentongan ini tempat Al-Quran hajib ini kentongan di musholah ini peninggalan zaman dulu kentongan zaman dulu ini masjid agung kayaknya zaman dulu ini juga ada kayak apa ya semacam limbar oh iya benar limbar masjid pusaka indramayu dipakai pada era tahun 1918 00 ini adalah limbar pertama masjid pusaka indramayu biasa sindang dan di bawah ini atap sirap atap yang terbuat dari kayu digunakan pada tahun 1900 kosong lanjut lembah kentongan lalu lain ke yang di art se mati ke ke Terima kasih. 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 Ini juga ada contoh batik dari Higamayu. Terima kasih. Ini tempat tutupnya. Tidak ada orang ya sih. Ini juga alat untuk membatiknya. Kompor sama wajarnya. Nah, ini adalah alu menutup atau topeng halus. Taman burung. Dan disini ada koleksi topeng Indramayu. Ngerasa merinding. Ngerasa merinding. Nah, ini adalah alu menutup. ini jadi koleksi topeng-topengnya ini Panji kalau enggak salah ini kelana-kelana topeng-kelana dan ini tumenggung contoh tumenggung ini topeng apa enggak tahu ini ada atapnya kelana atau enggak ini ini rumiang sama ini juga rumiang kayaknya di bawah mau ada-ada ini rasinah jadi sini ada yang terangannya alat yang dipakai untuk pementasan seni tradisional topeng di Ramayu ada beberapa jenis topeng yang bernafok topeng panji topeng kelana topeng kelana udeng Oh jadi ini panji ini panji ini kelana Oh ini kelana apa ini kelana dan ini kelana udeng terus tumenggung ya ini benar tumenggung jadi dan lain-lain juga ini kayaknya kalau nggak salah rumiang dan ini rumiang juga sih contoh-contoh topeng rumiang ini ada jendela-jendela zaman dulu juga jadi kalau pengen tahu maestronya topeng ini mini rasinah ini orangnya mini rasinah Oke lanjut nih nggak tahu nih kain peninggalan teman dulu mungkin ini juga dan disini banyak Oh itu ada berokan dan disini adalah Oh kalau saya kira itu alat tanah ternyata alat tenung jadi alat tenung yang bikin cekain-kain juga nih alatnya nih ini tokoh pewayangan krisna kalau nggak salah kresna dan ini tokoh pewayangan Oh saya ini tuh bima ini tokoh pewayang bima kayak saya badannya gede Oke dan ini jendela atau akses pintu berkudara atau bima tadi sama tapi masih berbadan coklat dengan eh 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 jadi ini berkudara atau bima di lilit naga kalau nggak salah naga percona apa apa hewa ruci ini juga satu taca atau siapa nah ini kepala belerokan seni khas budaya yang hasil Dramanyu Oke di ruangan ini juga udah selesai kita ke ruangan sebelahnya ruang perpustakaan dan audiovisual ada musiknya disini oh 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 di sini cuma ada kayak musik-musik gitu kaset-kaset kaset musik kumpulan atau koleksi kaset-kaset kaset tiringan jadi di ruangan ini cuma sebatas ini aja saya penasaran sama ini ditutup sama kayu tapi di dalamnya udah semacam kayak lubang nggak tahu ini apa nggak tahu ini apa ini kayak lubang tempat suratnya imam tapi ditutup oke terlanjut ini juga udah kayak buku-buku atlas Hai aku minta kabuk-kabuk di Ramayu oke kita lanjut ke belakang ini peninggalan topi-topi zaman dulu juga ada kayak semacam tanduk-tanduk dari kambing kalau nggak salah ini juga ada topi caping ada ontel juga sepeda ini tempat-tempat jualan jaman dulu orang jaman dulu ini juga beda-bedakan ini juga udah keranjang ini juga ada tutup sama kayak lompang untuk kalau ini fungsinya untuk memisahkan padi dari tangkainya ya ini memisahkan padi dari tangkainya kalau di sekarang kan mesin sama mesin gerabagan ya Oh selip gitu eh mesinnya gerabagan selip juga dulu makanya ini tutu namanya dia ini yang ini buat numbuknya gitu di tempat padinya Ken namanya garok untuk meratakan tanah sawah kalau kalau sekarang sih pakainya traktor ini udah nggak susah ini udah menurut pakainya ini saya pengen tahu ada meluku nggak di sini ya peninggalan meluku gitu kayaknya ada sih tapi nggak tahu ini namanya kalau dipisah nih alat-alat yang digunakan untuk menghaluskan bumbu atau jamu dipakai pada tahun 1980 1800 1800-an ini alat-alat cemen dulu ada kayak semacam daung-dang cerek ini alat takarnya minyak sayur karena sama minyak tanah ini juga ada rupanya toh itu dalam malam enak eksplornya malem ya Serem tapi ya banyak orang juga sih kalau di sini pusing ya versi sampai toilet pusing kompor dandang dan kukusan ini alat gargaji jaman dulu gede banget ini kompor dandang dulu ini bergaji dandang dulu ini juga kayu-kayu ini juga ada timbangan disini ada arang ratu gede pohon ini tempat-tempat lampu jaman dulu ini namanya gede gede tempat menyimpan bahan makanan atau hasil panen lalu pada era tahun 1920-an jadi tempat penyimpanan padi penyimpanan panen yang gak padi juga sih gak padi ajam ini hotel juga ini replika tiang penambat kapal tiang penambat kapal yang asli sudah tidak ada dan diganti dengan replika cor besi dan terletak di area taman cuman jadi ini tuh semacam apa ya kayak apa semacam penahan kapal ini bagian belakang udah habis oke kita keluar kita closing oke setelur itu aja penelusuran pada siang hari ini di museum bandar cuman saya udah keringinan banget jadi tetap dukung channelnya Gantus TV dengan cara subscribe like dan share kemudian belikan lonceng notifikasinya juga terus share ke media sosial lain seperti facebook whatsapp dan instagram jangan gosen-gosen tonton terus channelnya Gantus TV channel misteri orang Indramayu dan sekarang lagi jalan-jalan pengen tahu sejarah di Indramayu peninggalan-peninggalan di museum Indramayu museum bandar Cimanuk gitu jadi kalau teman-teman pengen tahu pengen nambah ilmu pengen nambah pengetahuan sejarah tentang peninggalan-peninggalan di Indramayu pusaka-pusaka dan peninggalan-peninggalan lainnya kunjungi museum bandar Cimanuk di belakang kantor Bupati Indramayu oke terima kasih pada kali ini penelusuran di museum bandar Cimanuk saya sudahi selamat beristirahat sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya Gantus TV Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax